Nama Bobakari Diara menjadi perhatian dalam langkah PSC Semarang melawan PSPS pihak pemain yang berposisi sebagai gelandang itu tampil sangat tapi gelaga itu dia rasakan tak kena lelah berlari dirinya baik turun di pertandingan ini sehingga PSC berhasil meraih kemenangan atas PSPS pihak meskipun tidak mencetak gol namun permainan Diara sangat api dirinya seakan menjadi dinamo di permainan tim PSC bermain full 90 menit Diara bahkan bisa membuat pemain belakang tim PSPS pihak kewalahan menghadapinya posturnya yang tinggi besar membuat dirinya sangat sulit dihentikan permainan Diara juga tak ketinggalan mendapatkan pujian dari komenator TV yang menyiarkan langkah ini mereka pun memberikan apresiasi kepada pemain asing yang membela tim PSC itu sejak musim lalu Boba Kari Diara merupakan salah satu pemain asing yang dipertahankan oleh penicuman tim PSCS pemain asal peran itu terpanjang karena dianggap oleh tim pelatih menjadi salah satu pilar penting Laskar Mesa Jenar selama satu musim kemarin Diara ditetangkan PSC Semarang di awal kompetisi Liga 1 2023-2024 dari klub Malta Mostafsi Boba Kari Diara pun mengaku senang dan bahagia tetap berseragam PSC Semarang musim depan saya sangat senang berada di sini apalagi setelah satu musim di sini sudah mulai tahu bagaimana kultur di sini dan saya ingin bermain lebih baik dari musim sebelumnya dan pasti ingin bawa PSC berprestasi musim ini jelasnya sementara itu CEO PSC Semarang Yoyok Sukawi mengatakan bahwa Diara adalah pemain kunci PSC di musim lalu sehingga manajemen pun tak ragu untuk menyadarkan kontrak baru ke Diara yang pertama terima kasih atas komitmen Diara untuk kembali berseragam PSC Seperti tim pelatih, kami dari manajemen juga menganggap bahwa Diara adalah pemain kunci PSC musim lalu sehingga kami tak ragu untuk menyadarkan kontrak baru semoga Diara mampu memberikan kontribusi lebih baik untuk PSC dalam dua musim ke depan jelas orang nomor satu di tim PSC itu dan juga Semarang adalah Bumakari Bumakari ada di mana-mana pemirsa Bumakari diara oh Terima kasih.